Selamat pagi semuanya, kemarin kita sudah sedikit bertanggung tentang bagaimana pembelajaran kita untuk ke depan Yang akan kita bahas sekarang adalah tentang notasi sigma Apa itu notasi sigma? Ada yang sudah baca? Sudah baca tentang notasi sigma Apa itu notasi sigma? Kita akan bahas tentang definisi dulu Definisi dari notasi sigma Bagaimana definisinya? Ada yang mau menjawab? Apa itu notasi sigma? Apa-apa Notasi sigma, namanya notasi itu, ini itu artinya simbol Simbol Atau bentuk Bentuk dari si sigma Sigma itu adalah penjumlahan Jadi notasi penjumlahan sebenarnya maksudnya penjumlahan bagaimana? Jadi kalau misalkan saya punya suatu barisan bilangan U1 Ada yang kedua, ada barisan yang ketiga, ditambah lagi sampai dengan barisan ke N Maka ini dapat dipersingkat menjadi dengan menggunakan notasi sigma Dibacanya ini sigma, ini adalah sigma, ini adalah Ui, dan ini adalah I dimulai dari 1, ini adalah M Itulah yang disebut dengan notasi sigma Jadi menyederhanakan penjumlahan suatu barisan Yang memiliki pola di situ Itu arti dari notasi sigma Jadi menyederhanakan bentuk penjumlahan pada barisan yang memiliki pola Nah, di sini ada beberapa yang kalian harus ketahui Yang pertama N ini Ini N itu apa sih? N ini adalah batas Batas apa? Batas atas Lalu ada yang I I ini apa? I ini adalah batas bawah Gitu ya, batas bawahnya Lalu yang ini apa? I itu adalah indeks Artinya dia bergerak Bergeraknya gimana? Ini I-nya itu pasti bilangan bulat positif Jadi batas bawah dengan I Itu adalah dari mulai 1 sampai dengan seterusnya 1, 2, dan seterusnya Artinya bilangan bulat positif Dan sampai dengan ke N-nya Itu batas akhirnya atau batas atasnya Kayak gitu Nah, itu adalah tentang notasi sigma Karena sebelum kita bahas lebih jauh Tentang apa namanya Induksi matematis Makanya yang akan kita bahas ini dulu Itu tentang notasi sigma dulu Terima kasih Nah ini Terus Dinotasi sigma Tentanya seperti ini Sebentar Coba saya cek dulu disini Tentanya seperti ini Tentanya seperti ini Terima kasih Tentanya seperti ini Tentanya seperti ini Tentanya seperti ini Terima kasih Tentanya seperti ini Terima kasih. 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 A1, kalau saya tadi pakenya U tidak apa-apa, sama saja itu cuma huruf saja contoh misalkan ada 1 ditambah 3, ditambah 5 ditambah 7, ditambah 9, ditambah 11 ditambah 13 bagaimana caranya? bagaimana caranya ini? caranya kita perhatikan disini kita harus cari bilangan bulatnya, kan 1 disini ya, 1 sama dengan ya, 1 lah ya terus 3, 3 itu bisa dibentukkan dari 1 bisa, 1 kali berapa supaya dapat 3 1 kali 2 ditambah berapa atau kita mulai dari gini, bisa nah, gini nah, disini 1 1 sama dengan bisa kita rubah menjadi 2 kali 1 dikurangi 1 lalu 2 3 ya, sorry 3 sama dengan 2 kali 2 dikurangi 1 artinya ada yang ada yang disini yang berubah disini jadi yang berubah itu 1, 2 nanti yang ke bawahnya adalah kalau misalkan 5 berarti 2 kali 3 dikurangi 1 lagi gitu kan dan ini sama terus artinya kalau kita teruskan sampai itu maka mengeneralkan bahwa ini adalah 2n-1 atau 2i-1 karena n ini bergerak ya n ini kan bisa 1, 2, 3 dan seterusnya gitu disini adalah karena memang disini sampai dengan 15 15 itu 8 katanya ya 8 maka k-nya sampai dengan 8 i-nya k-nya sampai mulai dari 1 artinya ini sama dengan sigma dari i dimulai dari 1 atau k itu sampai dengan kedelapan bentuknya adalah 2i-1 jadi ini bentuk bilangan ganjil ya ini bentuk bilangan ganjil itu seperti itu nah itu cara bagaimana membentuk notasi sigma oke saya balik lagi ke yang yang tadi ya jadi itu kayak misalkan kita punya contoh lagi misal kalau saya punya nah ini sigma misalkan sigma dari i mulai dari 1 ininya sampai dengan keempat ininya adalah 3i min 2 ini gimana ya tinggal masukin aja apa yang dimasukin maksudnya i-nya mulai dari 1 oh berarti 3 kali 1 dikurangi 2 itu yang pertama kan bergerak bilangan bulat positif berarti yang i yang kedua adalah 3 kali 2 dikurangi ditambah lagi 3 kali 3 dikurangi 2 sampai dengan keberapa pak sampai dengan ke ke 4 karena batas akhirnya adalah 4 berapa ini jumlannya 3 dikurangi 2 itu 1 3 dikali 26 kurangi 2 itu 4 ditambah 3 kali 39 kurangi 2 itu 7 12 kurangi 2 yaitu 10 berapa jumlahnya 8 14 berarti 22 22 nah itu jadi kalau dari sigma nya ya seperti itu artinya yang bergerak adalah i nya i nya mulai dari berapa dari 1 ya 1 terus kalau misalkan i nya gak dari 1 gimana ya sama itu kan start nya berarti kalau i nya mulai dari 3 hingga ke 5 misalkan ini adalah 2i yaudah jangan kamu pakai 2 kali 1 itu salah mulainya berapa mulainya adalah ya 2 ya 3 gitu ya 2 kali 3 ditambah 2 kali 4 ditambah 2 kali 5 seperti itu kok cuman gak ada kurang kayak gini ya kan karena bentuknya cuman 2i gitu ya kecuali kalau 2i kurang 1 oh berarti 2 kali 3 kurangnya 1 2 kali 4 kurangnya 1 kayak gitu berarti sama dengan 6 tambah 10 eh tambah 10 tambah 8 ya tambah 8 tambah 10 yaitu 24 nah seperti itu ya jadi sampai 5 saja kayak gitu ya sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan soh boleh kalau ada yang mau ditanyain ya kenapa notasi sifat-sifatnya jadi sifatnya yang pertama yang pertama ya ini ada di buku kalian sebenarnya ya kalau ada sigma i mulai dari 1 hingga ke n terus ininya adalah c maka sama dengan tinggal c kali n ya kalau c itu konstanta maksudnya ya konstanta lalu yang kedua kalau ada sigma i mulai dari 1 hingga ke n gitu ya maka kayak misalkan c kali ui maka sama dengan c nya boleh dikeluarkan sigma i mulai dari 1 ininya n ininya ui gitu lalu yang ketiga sigma i mulai dari 1 ininya ke n ada 2 buah fungsi u ditambah atau dikurangi vi maka ini boleh kalian pisah menjadi i mulai dari 1 ini n ui ditambah atau dikurangnya sigma dari vi dengan i nya juga sama mulai dari 1 hingga ke n gitu ya terus yang keempat terus yang keempat ada yang kurang terus kita bisa pisahkan batasnya i mulai dari 1 ini ke n ininya adalah ui boleh kita pisahkan jadi gini misalkan i mulai dari 1 maunya ke k dulu ke k dulu ya ininya ui ditambah selanjutnya adalah k plus 1 ininya n gitu ya kok k plus 1 kan urutan ya itu berurutan ini ui juga maksudnya berurutan gimana berurutan begini kayak misalkan kalau saya punya contoh misalkan begini sigma i mulai dari 1 hingga ke 5 ininya adalah 2i ini boleh kamu pisahin begini jadi i mulai dari 1 hingga ke 3 dulu ininya 2i ditambah habis 3 apa ya 4 jangan 1 lagi ini sampai ke 5 itu sama boleh kita pisahkan seperti itu artinya urutan kan dari 1 sampai 5 ini kan maksudnya kan berarti 1, 2, 3, 4, 5 nah boleh kita pisahkan menjadi 1 ke 3 dulu baru lanjut 4 ke 5 boleh gak pak kalau saya pisahin kedua dulu ya silahkan aja tergantung nanti dari kondisi soal itu untuk memisahkan seperti itu jadi namanya mempartisi ya makanya disini urutannya udah k ya berarti k plus 1 ya kayak gitu lalu yang kelima nah yang kelima adalah sigma i mulai dari satu ini ke n gitu ya terus ada lagi boleh lah misalkan ini adalah m misal m ya ui ini boleh kita kurangin atau kita rubah batasnya jadi sigma ui i mulai dari m dikurangi k misal gitu ya yang di atas juga dikurangi k gitu ya dikurangi jangan kalah p ya p lah p nah dikurangi p maka di atas juga harus dikurangi p batas harus dikurangi p ya terus yang berbeda dimana disini kalau yang yang bawah dikurangi p yang atas harus dikurangi p tapi yang u disini itu harus di ditambah jadi i ditambah p jadi gitu itu bedanya terus kalau misalkan batasnya kamu tambah misalkan m ditambah p lalu n ditambah p maka si ui disini jadi i dikurangi p jadi dikurangi ya contohnya gimana contohnya gini contohnya seperti ini kalau saya punya sigma i mulai dari 2 ininya 5 terus ininya adalah 4 i misal gitu ya 4 i terus mau dirubah batasnya ke 1 mulai dari 1 boleh gak pak boleh berarti diapain kalau supaya batasnya dari 1 2 harus dikurangi berapa supaya dapat 1 ya dikurangi 1 kalau yang di bawah dikurang 1 maka yang atas juga harus dikurang 1 terus yang di dalam harus diapain ditambah si i ini berubah jadi i ditambah 1 kayak gitu terus sudah gitu ya berarti sigma ininya i udah mulai dari 1 ininya sampai dengan ke 4 jadi disini 4 i ditambah 4 kayak gitu jadi berubah ya kalau yang dikurang sama yang dikurang juga sama misalnya contoh lagi ya sigma i mulai dari 2 lagi yang tadi ya sama ya 4 i kalau ditambah gimana ya ditambah maunya keberapa batasnya pengennya ke 5 batas bawahnya boleh enggak boleh ya 2 tambah berapa dapat 5 ya tambah 3 terus yang di atas harus diapain jadi ditambah 3 juga gitu ya terus yang di dalam berarti diapain dikurangi 3 karena ditambah 3 berarti di dalam kurang 3 berarti sigma ini 8 ini i 5 berarti 4i dikurangi 12 kayak gitu dikali ke dalam nah kayak gitu untuk merubah batasan nilai gitu ya sampai sini ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan enggak ada ya coba kalau misalkan itu kalian punya buku ini buku ini udah dapet semua udah ya sok buka halaman berapa halaman 2 halaman 2 udah dibuka halaman 2 udah dibuka udah ya nah coba nomor 1 kira-kira jawabannya A, B, C, D, E, A, T, O, E yang Oji Kompetensi sok silahkan enggak enggak apa-apa kalau malu ya di chat aja A, B, C, atau D atau E E E kenapa E yang lainnya gimana enggak lupa save dulu ya bukan E apa-apa jawabannya C jawabannya adalah C ya kenapa C ini boleh kamu mau screenshot dulu screenshot dulu silahkan saya hitung sampai 5 ya 1 2 3 4 5 mau saya clear ya kenapa jawabannya C batas 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 atasnya kan disitu 1 2 3 sampai dengan ke N ya terus gimana dimulai dari 1 dimulai dari 1 si N nya kan ini kan terus batas atasnya N bentuknya apa N fungsinya apa fungsinya I fungsinya I 1 1 dikali 1 2 dikali 1 betul jadi ini jadi kita lihat ujung akhir ini ini bentuknya ini kita transformasi aja ke bentuk yang kita karena kita pakenya I berarti jadi I gitu ya itu nomor 1 oke coba nomor 2 nomor 2 kira-kira gimana A B C D atau E ini enak banget kalau kayak gini ya ini nomor 3 ya apa-apa salah gak apa-apa ya gak saya marahin ini jawab aja ini salah sekarang daripada salah dipanggulangan jawabannya apa A B C atau D atau E yang lainnya eh bukan sih eh bukan Pak tadi gimana caranya kan ini kan berganti ya gini 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 gak apa-apa kan ini N nya mulai dari 1 ya nah berarti kan sampai akhirnya 6 N nya berarti kan N itu berarti 1 2 3 4 5 6 gitu kan berarti tinggal kita masukin N yang pertama 1 kurangi 1 terus ditambah 2 dikali N nya yang kedua berarti 2 dikurangi 1 juga ditambah lagi N nya 2 kali 3 kurangi 1 terus ditambah 2 kali 4 kurangi 1 ditambah 2 kali 5 kurangi 1 sampai keberapa ini Pak ya 2 kali 6 kurangi 1 jadi si N yang tadi N yang ini nih diganti jadi bilangan-bilangan bulat positif tergantung dari start awalnya karena batas bawahnya 1 ya berarti mulai dari 1 terus sampai ke 6 karena itu batas akhirnya baru dari sini kamu operasikan seperti itu jadi sama aja dengan ini itu 2 kali 1 kurangi 1 berarti kan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah 11 jadi jawabannya adalah apa yuk yaitu A B dari mana A guys ya A kok D sih D apa A sih oh iya yang D ya betul salah maaf 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 gak fokus ini lapar kali ya kita ganti ya kalau yang kena bedanya apa-apa sama dari adangan yang D kalau yang A itu cuma menentukan barisan aja tidak bukan merupakan penjumlahan ya penjumlahan kan sigma itu penjumlahan suatu barisan oke oke lanjut ya terus misalkan yang nomor saya mau bahas yang nomor 3 nomor 3 jawabannya apa sok ayo A B C atau D atau E sok gak apa-apa jangan ditebak ditulis dicoret eh bukan sih eh bukan eh bukan berarti eh bukan nih enggak nanya eh bukan sih oh eh bukan nanya oke katanya eh ada lagi yang lainnya dong eh pak yang lainnya masa ngikutin eh katanya ya kenapa eh karena yang lainnya ada P ya pak ya betul bisa ya kita bersimpulan seperti itu ya nah jadi sama ya sama dengan yang tadi kayak nomor 2 itu kan P sama dengan 1 terus ininya 5 lalu ini P plus 1 berarti langsung aja gitu kan P nya mulai dari mana dari 1 berarti 1 tambah 1 terus P yang kedua 2 tambah 1 ditambah P yang ketiga 3 tambah 1 sampai dengan 4 tambah 1 lalu ditambah 5 tambah 1 berarti 2 3 4 5 dan 6 nice jawabannya adalah itu bisa oke seperti itu terus selanjutnya apa lagi nih nah coba kalau nomor 9 coba bukan nomor 9 yang nomor 9 ayo nomor 9 gimana disitu ada sigma N ya sigma terus 2 9 gimana ya abcd e abcd e yang cowoknya yang cowoknya mana nih D bukan sih mana D bukan sih katanya atau yang lainnya ada lagi selain itu bapak 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 b apa b bukan D bukan ini siapa yang ngomong ini D D Pak D emang kata dia D katanya kata dia tuh siapa ya kata dia pokoknya ya nah jadi kurang tepat kayaknya nih kalau 2 N nya mulai dari mana 1 kurangi 1 kan terus ditambah 2 2 kurangi 1 ditambah 2 kali pangkat 3 kurangi 1 ditambah 2 pangkat 4 kurangi 1 ditambah 2 pangkat 5 kurangi 1 jadi N nya bergerak ya ini nih N nya N nya ini ya nah terus karena sampai 5 kan habis itu ya selesaikan seperti biasa aja berarti kan ini 2 pangkat 0 2 pangkat 1 2 pangkat 2 2 pangkat 3 2 pangkat 4 2 pangkat 0 berapa? 1 1 2 pangkat 1 2 2 2 pangkat 2 4 4 2 pangkat 3 6 2 pangkat 3 disentil 2 pangkat 3 berapa? 8 8 2 pangkat 4 8 lagi? 16 16 ya hati-hati pangkat bukan dikalikan doang gitu ya kalau 2 pangkat 3 ya berarti 2 nya ada 3 dikalikan gitu 2 kali 2 4 kali 2 8 gitu ya nah kayak gitu kurang lebihnya tentang notasi sigma terus ada lagi enggak ya misal yang jawabannya apa pak? jawabannya apa? ada enggak? B B ya bebek ya 1 2 4 8 6 bebek ya kayak gitu jawabannya B yang keliru berarti ya terus misalkan yang soal nomor 10 itu kan kita pakai bentuk lain ya nomor 10 itu kan sigma i n ya n mulai dari berapa itu? 1 ya terus ininya 5 2n min 4 kira-kira setara dengan bentuk yang mana? nah ini kan sigma n sama dengan 1 ini 5 yang ini 2 nya boleh keluar 2n dibagi 2 itu jadi n min 4 dibagi 2 itu jadi 2 nah 2 ini boleh saya keluarkan berdasarkan sifat bahwa yang tadi i mulai dari 1n ini ada c ada ui maka c ini i mulai dari 1 ini ke n itunya ui nah sama dengan nah ini 2 ini bisa keluar 2 keluar jadi sama dengan n sama dengan 1 ininya 5 yang di dalam tinggal n min 2 jawabannya adalah c kayak gitu ya oke sampai sini ada yang mau ditanyakan 1 menit lagi kita akan habis enggak ada ya yang hadir udah ya udah saya foto ini yang hadir ada Intan, Arini, Irmara, Nabila, Najwa, Nilam Nurjara, Oki, Rafli, Salsabila, Suci, Jaki, Alvin, Pratama, Ismi, Paradiba yang lainnya berarti nanti nanti ini video ini saya post terus nanti di ada di Google Classroom ini